Halo semuanya, beli lagi sama gue, Louis T.I.K.Rangita Kadi Jadi gue lagi kedatangan sebuah mouse gaming lagi Jadi di review gue yang lalu, itu banyak banget yang request untuk gue nge-review dua produk ini Jadi sebenernya gue udah megang dari kemarin, cuman sekarang baru adalah waktu yang tepat untuk gue ngebahas si kedua mouse yang ada di depan gue sekarang ini Jadi kebetulan gue dikirimin yang empat, karena kebetulan mouse-nya masing-masing itu ada dua warnanya, warna putih sama hitam Jadi langsung aja gue perlihatkan Ini yang mouse yang pertama, ini adalah Rexus Daxa R2 Jadi ini adalah Rexus Daxa R2, ada dua colorway, satu warna putih dan juga satu lagi warna hitam Jadi ini nanti akan gue bahas, lalu untuk yang satu lagi dia adalah Rexus Daxa R Pro Wireless Jadi kemarin tuh Rexus udah pernah ngerilis yang versi wirelessnya, yaitu si Daxa Pro Wireless Nah ini adalah versi R-nya atau versi bolong-bolongnya yang kemarin itu udah pernah gue bahas juga Jadi ya langsung aja akan gue bahas Dan untuk harganya sendiri, untuk harganya itu si Daxa R2 itu ada di harga 500 ribuan Dan untuk yang si Daxa R Pro Wireless ini harganya di 600 ribuan Kalau nggak salah 599 dan juga 499 Dan ini kalau nggak salah, kalau misalkan kalian ikutan pre-order atau apa itu Kalian bisa dapetin yang namanya Tumblr Nih, ini Tumblr-nya ya Ada branding Daxa dan juga gamers, don't die, they respond Wah asik Ya pokoknya kayak gitu lah ya Kalau misalkan kalian pre-order, dapet ginian Perlukan ingat Nah jadi selain mereka ngerilis kedua mouse ini Jadi tuh Rexus ada ngerilis juga yang namanya mousepad Dan ini mousepadnya menurut gue cukup menarik Ini kotaknya gede banget Gue buka aja, gue bongkar disini Ini ada kartu garansi Terus ini mouse-nya Nah jadi Rexus selain merilis kedua mouse ini Mereka juga ngerilis yang namanya Rexus Daxa RGB Mousepad Nah jadi seperti yang bisa kalian didepan sini Ini kurang lebih Mousepadnya kurang lebih kayak gini Ini di kondisi gue belum colok sama sekali Dan dia itu di samping pinggirnya ini Dia bening Jadi dia bisa nyala kalau kalian colok ke PC kalian Lewat kabel microUSB to USB Dan yang menarik dari mousepad ini adalah Dia cukup tebal Dia, gue gak tau ketebalannya seberapa mili Cuman dari segala koleksi mousepad gue Ini yang paling tebal Jadi gue punya GSR SE Warna biru, warna merah Terus gue punya GSR Hitem Punya GTFX Juga terus ada MP510 Dan dari semua koleksi yang gue punya Si Daxa Daxa RGB Mousepad inilah yang paling tebal Dan selain itu Hal yang bikin paling menarik itu adalah Dari bahannya Nah dari surface-nya sendiri Dia ini bahannya dari Cordura Dan Cordura itu biasanya terkenal Kalau di mousepad itu Dia bahannya sangat awet Dan kurang lebih Yang udah pernah pake itu Kayak ROG Scarbart Juga pake Cordura Terus kayak cooler master MP510 Juga pake Dan kedua mousepad itu bisa dibilang Udah teruji Awet dan kurang lebih Bisa tahan Kurang lebih Sampai setahunan lah Dan Untungnya si Daxa RGB Mousepad ini Juga menggunakan Band yang sama Dan dia RGB juga Jadi Kalau misalkan surface-nya Udah gak enak Kalian gak perlu Ganti ke mousepad yang lain Selama Dia masih enak dipake Nah jadi ini kurang lebih Kayak gini penampilan Dari mousepad Daxa RGB Mousepadnya ini Jadi Gue cukup apresiasi Karena ternyata mereka Niat sekali bikin Mousepad yang Yang berbahan seperti ini Karena Bahan Cordura itu Bisa dibilang Belum begitu banyak yang pake Jadi Ini adalah salah satu opsi Yang menurut gue Cukup menarik Dan langsung aja gue bahas Soal kedua mouse-nya Tapi sebelumnya mulai Jangan lupa untuk subscribe Karena kedepannya gue masih akan Nge-review barang-barang yang keren lagi Dan juga ngebahas Hal-hal yang Seputar hardware Dan juga peripheral Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah Supaya gak ketinggalan notifikasi Kalau misalkan channel ini Abda Adept video Oke Jadi langsung aja Ini gue unboxing dulu aja nih Mouse-nya Ini Daxa R2 Kita lihat ada dapet Apaan aja Ini mouse-nya Set Ini mouse-nya Daxa R2 Terus Di dalam paket pembelian ini Ada Kita dapet Cover Ini Jadi dia bisa dicabut-cabut Ke bagian sial belakangnya Terus ada Pouch Lalu ada Pemberat juga Jadi Sama kayak Daxa R yang pertama Yang pernah gue review juga Jadi dia dapet pemberat Ini selain itu Dia ada dapet Kita dapet sticker Terus ada dapet Mouse fit Nah jadi ini mouse-nya Daxa R2 Ini udah gue buka Nah gue sisain ini dulu Karena gue akan buka satunya lagi Karena punya warna yang berbeda Nah tapi gue unboxain dulu Daxa R Pro Wireless Gaming Mouse Packagingnya kayak gini Sama kayak Daxa R yang sebelumnya Ini mouse-nya ya Bentuk shape ergonomik Kayak biasa Kayak Daxa R yang pertama Lah persis sama Ini gue Taruh Ini kabelnya Ini ada Donggel Terus ada Sama dapet Cover juga Karena dia bisa Dicabut-cabut Di bagian sialnya Jadi di Dia sama kayak Daxa R yang lalu Jadi di bagian Di pebatan ini bisa dicabut Ini gue kasih liat aja Semoga di second cam keliatan ya Ini gue cabut Nah ini tuh bisa dicabut Di bagian di pay buttonnya Jadi kita bisa ganti pake Warna yang berbeda Dan kebetulan kita ada dikasih spare Nah ini kayak gini Jadi bisa diganti-ganti Ini mau warna merah bisa Mau warna abu juga bisa Cuman karena gue lebih suka Yang warnanya Sama Jadi ya mendingan warnanya disamain aja Terus kita udah dapet Spare mouse fit Sama Yang donatnya ada di dalam Spare mouse fit Terus kita ada dapet Dongle extender Jadi kita dapet Dongle extender Jadi kalo misalkan PC kalian posisinya jauh sama Area mouse kalian Jadi kalian tinggal Colok si dongle nya itu Kesini Set Ya ini tinggal colok sini Terus nanti Kabel nya tinggal Dicolok ke Mari Set Ini udah Jadi dan Lalu si USB nya ini bisa kalian colok ke PC kalian Terus kalian extend ke Meja kalian Ya kurang lebih Kayak gitu Jadi kalo misalkan Kejauhan Takut sinyalnya error-error Kalian bisa deketin aja Kedeket kalian Lalu yang di Daksa Air Pro Wires itu juga sama Dia ada 2 varna warna Ada warna hitam Sama yang warna putih Nah jadi gue sekarang Akan bahas dari Segi shape dulu Mungkin gue akan bahas yang ini Karena ini Kalian harusnya familiar Karena kemarin itu Rezos juga ngerilis Versi kabelnya Ini gue akan kasih tunjuk Ini versi kabelnya Nih Ini persis sama Shape nya sama si Daksa Air Pro Wireless Ya ini gue kasih liat aja Nih Dia persis sama Shape nya Cuma bedanya yang si Air Pro Wireless Ya dia wireless Jadi Gak ada kabelnya Jadi ini gue pinggirin dulu aja Kemari lah Ntar bakal gue peragain lagi Jadi ini untuk Segi shape nya Dia Mengambil desain dari Ata bisa dibilang punya desain ergonomik Jadi khusus untuk tangan kanan doang Seperti yang bisa kalian liat nih Khusus tangan kanan Karena Dia bentuknya itu mencong Kelihatan gak di kamera Jadi dia di sebelah kirinya ini Lebih tinggi Dibandingkan yang sebelah kanan Jadi yang sebelah kanannya itu Dia Agak miring Supaya posisi tangan kita itu Bisa Lebih ergonomis Cuman memang Bentuk ergonomik ini Biasanya lebih kepake di Grip-grip Seperti palm grip Seperti ini Jadi Untuk rekomendasi handsetnya Juga sama Untuk yang si Daksa Air Pro Wires ini Sama kayak yang di Daksa Air Yang kemarin pernah gue review Untuk rekomendasi handsetnya Dia ini Khusus untuk 18 cm Ke bawah Palm grip Dan untuk yang 19 cm Mungkin kalian bisa cari Mouse lain yang Sesuai dengan handset Dan juga preferensi grip kalian Jadi untuk rekomendasi dari gue Ini cocoknya di 18 cm ke bawah Dan Palm grip Kayak gini Jadi untuk claw dan segala macam Mungkin bakal lebih cocok Sama yang si Daksa R2 Nah jadi Ini untuk Daksa Air 2 Dia bentuknya Nah ini menarik Jadi untuk bentuknya sendiri Dia itu Punya bentuk yang Kembali lagi Mengikuti desain dari Zawi S2 Nah jadi untuk referensi desainnya sendiri Ini Dia mengambil desain dari Zawi S2 Sama kayak yang kemarin Udah gue bahas juga gitu Jadi ya Untuk referensi desain Dia mengambil Desain Zawi S2 Yang dimana Dia ambil dextrous Atau bisa dibilang Symetris Kanan sama kirinya Jadi bisa untuk Tangan kiri dan juga Tangan kanan Tapi karena browser buttonnya Cuman ada di sebelah kiri Jadi dia cuman buat Tangan kanan aja Dan lalu Dia juga Ciri kasih dari Zawi S2 Juga adalah Dia hamnya ada di belakang Jadi Nah selain itu Dia hamnya di belakang Jadi untuk Referensi Handset dan juga Grip style Ini gue rekomendasikan Untuk yang pertama Kalau kalian di bawah 18 cm Dari 16 sampai 17 Itu bisa kalian pake Di palm grip Lalu untuk Dari 18 cm Itu bisa di claw Atau finger tip Dan untuk di atas 18 cm Dari 19 sampai 20 cm Itu bisa kalian pake Di finger tip grip Jadi itu untuk Rekomendasi hand size nya Dan kalian bisa ukur aja Tangan kalian kayak gimana Dan juga Preferensi grip style Kalian kayak gimana Jadi Itu untuk Rekomendasi hand size Dan juga Grip style Nah jadi selain itu Dari segi desain Kedua Kesemua mouse ini Semuanya RGB Ini gue kasih liat aja Nah ini dia nyala nih Tuh Dia by default Dia nyalanya warna biru Dan breathing Seperti ini Dan menurut gue RGB nya ini Balik lagi ke preferensi Kalian masing-masing Cuman Kalau dari segi nyala nya lah Dia efeknya sama persis Kayak si Dasar yang pernah gue review Kalau misalnya kalian penasaran Secara fundamental Seperti apa Nanti kalian bisa nonton aja Di kartu yang ada di atas ini Karena Disini gue gak Mungkin gak ngebahas Banyak-banyak Soal si Dasar wireless ini Karena secara bentuk Dan secara fundamental Udah sama persis Cuman beda dari segi sensornya aja Dan Karena dia wireless Jadi Itu aja dari segi Perbedaannya Lalu selain itu Ini RGB nya bisa nyala Kebetulan by default Dia warna biru Nah jadi ini tadi Dasar R2 Setelah gue nyalakan Dia RGB nya kurang lebih Seperti ini ya Kebetulan by default Dia warna merah Jadi cukup Asik lah Warnanya Cuman ini balik lagi Ke preferensi Kalo soal masalah Lampu-lampu Cuman dari segi efek Warna segala macem Semuanya Kedua mouse ini Mirip-mirip Nah karena semua mouse ini Semuanya mengharap Tasi desain ultralight Jadi untuk beratnya sendiri Semuanya udah ringan Semuanya tuh udah Di bawah 70 gram Mulai dari yang Daksa R2 ini Dia punya berat di 63 gram Kosong tanpa pemberat Lalu untuk yang Di Daksa R Pro Wireless ini Dia beratnya di 70 gram Jadi untuk sebuah Mouse gaming wireless Ini udah tergolong ringan Kalo dibandingkan sama Viper Ultimate Itu Viper Ultimate Beratnya kalo gak salah Ada di 74 gram Tapi dia bedanya Gak bolong-bolong Cuman si Daksa R Pro Wireless ini Dia bolong-bolong Cuman untuk Mouse gaming Wireless Yang bolong-bolong Ringan Ini 70 gram Menurut gue Udah sangat oke banget Kalo kalian cocok Dengan handset Dan juga grip cell Nah jadi kebetulan Di depan gue Sudah ada pemberat Jadi langsung aja Kita tes Karena kebetulan Si Daksa R2 ini Dia punya pemberat Jadi langsung aja Mana tadi pemberat Oh nih Jadi si Daksa R2 ini Dia punya pemberat Jadi kalo misalkan Kalian ngerasa 63 gram itu Masih terlalu Ringan Atau apa Keringanan Kalian bisa pake Si pemberatnya ini Jadi langsung saja Gue coba timbang Nih Daksa R2 Dia beratnya bener ya 62 63 lah Jadi beratnya sendiri Udah cukup valid Di 62 63 gram Nah ini untuk si Daksa R Pro Wireless Kita coba timbang Karena dia sudah Tidak ada kabel Jadi aman Nimbangnya Tidak usah angkat-angkat kabel Dia beratnya sendiri Menurut timbangan gue 68 gram Gue gak tau Mungkin Sepertinya memang Pemberat gue ini Agak-agak ngaco dikit Cuman ya Kurang lebih sudah Cukup valid lah Klaimnya mereka Jadi untuk masalah berat Semuanya udah ringan Jadi untuk main game FPS Segala macem Ini udah Sangat bagus banget Nah sekarang paling gue Mau timbang pemberatnya Si Daksa R2 ini Jadi gue timbang aja Nah ini beratnya Kurang lebih sekitar 18 gram Jadi kalau misalnya Kalian pake ini 63 gram Tambah 18 gram Pokoknya sekitar 80 gram kalian hitung sendiri Bisa lah Gue matematiknya jelek Semenjak Sudah tidak Sudah lulus kuliah Jadi harus pake kalkulator Gitu kan Nah pokoknya kayak gini Nah untuk cara pake pemberatnya Gampang karena dia Bisa dicabut Jadi tinggal kalian Copot aja Si shellnya Terus kalian masukin Pemberatnya Nah udah kayak gini doang Terus kalian tutup Udah selesai Jadi dia beratnya sekarang Udah sekitar 80an Something lah Jadi Kalau kalian lebih suka Pake pemberat Kalian bisa pake Kalau kalian gak suka Kalian bisa cabut Cuman kalau buat gue pribadi Jadi gue prefer untuk Lepas aja Karena semakin ringan Berarti semakin aman Juga dari cedera Dan juga semakin Oke untuk main game FPS Aim controlnya juga Jadi lebih oke Dan Ya gue sih lebih rekomendasi Untuk gak pake aja Pemberatnya Nah tadi kan kalian udah liat Kalau misalkan Mau cabut Cabut memberat Berarti harus cabut Cangkangnya ini Nah jadi Dengan bisa dicabutnya Cangkang ini Kalian berarti punya Kebebasan untuk Gonta ganti Si covernya ini Dan kebetulan Rexus juga menyediakan Si cover Bagian belakangnya ini Dan Untuk yang rasa Air Pro 1 itu juga sama Itu bisa dicabut Cuman di giniin doang Nah Nah dia bisa dicabut Bagian sininya Jadi bisa kalian Gonta ganti Dan dia selain Di bagian Cangkang belakangnya Itu juga bisa dicabut Di bagian depannya Ini gue kasih liat aja ya Ntar nyaga Nah Ini jadi di bagian Cangkang bagian belakang Dan juga di bagian Buttonnya itu Bisa kalian cabut Kayak gini Dan bisa kalian ganti Kalau di Daksa Air Pro Wires ini Bisa kalian ganti juga Si button DPI nya Kayak yang tadi udah gue jelasin Jadi Ini gue cabut aja dulu ya Nah jadi sebelum gue Memperlihatkan Apa namanya Cover yang disediakan Sama Lexus secara terpisah Yang ada di paket Pembeliannya sendiri Kita sebenernya udah dapet Cover tambahan Kayak yang kayak gini Jadi ada branding Daksanya Sama kayak yang di versi Yang warna hitam juga sama Ada branding Daksanya Dan Kalau misalkan Kalian gak suka sama Cangkangnya yang bolong-bolong Kayak begini Nih yang kayak gini Kalian gak suka Kalian bisa ganti aja Ke Cangkang yang tidak bolong Dan untuk yang Di versi Daksa Air 2 ini Kalau misalkan kalian Pake cangkangnya gini Sudah Dia jadi mos yang tidak bolong-bolong Dan untuk beratnya Nanti gue akan tes Nah cuman untuk yang di Daksa Pro Daksa Air Pro Wireless ini Dia juga sama Tinggal kalian pasang Kalau misalkan kalian gak suka Bolong-bolong Ini kurang lebih seperti ini Sama kayak yang di versi kabelnya Yang dulu juga sama Dia bisa di swap kayak gini juga Dan untuk beratnya Mari kita coba lagi Ini untuk Gue coba tes Yang cangkang Daksa Air 2 dulu Ini untuk cangkangnya Dia beratnya 4,7 gram Sekitar 5 lah Anggap aja 5 gram Untuk yang ini Dia beratnya 6,6 gram Atau 7 gram Jadi sebeda itu Sekitar 2 gram Antara yang ini Dengan yang ini Jadi kalau misalkan Kalian pake Yang Daksa Air Terus kalian pake Cangkang yang ini Berarti beratnya Jadi sekitar 65 gram Coba Ya beratnya Jadi bener Sekitar 65 gram Dan untuk yang Si Daksa Air Pro Wireless Dia beratnya Jadi sekitar 71 Anggap aja 72 lah Karena ini Timbangan gue Agak gak ngaco Jadi ya kurang lebih Beratnya nambahnya Sekitar segitu Kalau misalnya Kalian mau ganti Terus Sekarang gue tunjukin Si covernya itu Kayak gimana Nah jadi ini dia Cangkang yang Kita dapatkan Kalau misalkan Kita beli Kedua Mau sini atau Dijual secara terpisah Nah sekarang Packagingnya lebih keren Karena dulu tuh Gue dapetnya Cuman pake Kotak karton doang Sekarang Sudah terpackaging Dengan sangat bagus Kayak gini Jadi yang ini Untuk Daksa Air 2 Dia ada 3 pilihan warna Ada 3 Ada warna merah Yang ini warna Ya merah Ada warna biru Sama warna Orange Dan yang ini Daksa Air Pro Wireless Dia ada lebih banyak lagi nih Dia ada warna Kuning Merah Orange Ijo Biru Sama Tosca Dan lebih banyak Pilihan warna Dan kebetulan Gue dapet yang Versi warna biru Jadi langsung aja Kita buka aja nih Kautnya gede Tapi isinya kecil Oh iya bener Tentu saja Ini isinya Kurang lebih kayak gini Oke Jadi Selain kita dapetin Yang versi bolong-bolong Kita juga udah dapetin Versi yang gak bolong-bolongnya Ini bukan merah sih Ini orange kayaknya Iya gak sih Lebih ke orange Ini kita dapetin Ini yang untuk Di Dasar Air 2 ya Ini gue akan coba pasang Kurang lebih Seperti apa Nah ini dia Ini setelah Ini Daksa Air 2 Setelah gue ganti Covernya ke yang versi warna Orange Ya ini bener orange sih Ya ini kurang lebih kayak gini lah Kalian bisa pilih aja Sesuai dengan Preferensi kalian Masing-masing itu kayak gimana Kalau kalian suka Warna apa Ya kalian tinggal pilih aja Kalau gak salah Harusnya sih Ini harusnya Mestinya dijual Pisa Cuma nanti Infonya lebih lengkap Nanti akan gue taruh Di deskripsi Atau di komen di bawah Nah ini untuk yang versi Daksa Air Pro Wireless Oh disini kita dapet Extra DPI buttonnya itu Yang bisa dilepas tadi Cuma ini versi yang warna kuning Oh gue dapet yang warna kuning Ternyata Nah jadi ini untuk yang versi Daksa Air Pro Wirelessnya Dan kebetulan gue dapet Yang versi warna Kuning Ya jadi Ini udah diganti Di swap Jadi Menurut gue fitur ini Ini salah satu fitur Yang cukup menarik Di Daksa Series ini Karena Seperti yang kalian bisa lihat Kalian tidak terbatasi Oleh colorway Yang gitu-gitu doang Jadi kalau misalkan Kalian bosan Ya kalian bisa ganti Sesuai dengan Preferensi colorway Kalian masing-masing Mau yang warna apa Tinggal kalian ganti aja Kayak gini Kalau misalkan Kalian lagi bosan Nah untuk buttonnya sendiri Si Daksa Air Pro Wireless ini Punya Total 1, 2, 3, 4, 5, 6 Total ada 6 button Dan di bagian bawahnya ini Dia ada on-off switch Untuk yang di bawah ini Dia untuk Kalau misalkan Kalian mau nyalain Jadi nanti RGB-nya nyala Lalu kalau misalkan Dikatasin itu Di echo mode Jadi RGB-nya itu mati Jadi kalian bisa Pilih aja Kalau misalkan Kalian mau RGB-nya nyala Supaya lebih awet Battery ya Kalian tinggal katasin Lalu lanjut Untuk yang Daksa Air Pro Ada Daksa Air 2 Ini battery-nya juga sama Cuma dia ada Extra di bagian bawahnya Ini ada Cuma nanti Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sama 6 juga Cuma dia di bagian bawahnya Ini ada Poling Red Switch Jadi kalian bisa ganti Poling Red-nya Mulai dari 125 500 sampai ke 1000 Untuk buatannya Kedua mouse ini Di Sidaqsa Air 2 Dan juga Daksa Air Pro Wireless ini Menggunakan Switch Omron Yang ratingnya itu 20 juta klik Jadi untuk Masalah durability Sebenarnya itu Nggak bisa kalian Jadiin acuan Karena Ada banyak faktor Kayak debu atau enggak Penggunaan kalian Kasar atau halus Terus Debuan atau enggak Jadi untuk masalah durability Itu sama-sama Nggak bisa di tes Dan itu juga Balik lagi ke Hoki kalian atau enggak Jadi untuk Masalah durability Kayak gitu Dan untuk masalah feel-nya Tactility-nya menurut gue Cukup oke Sama aja Kayak Switch Omron Pada umumnya Dan gue pribadi Nggak ada masalah Lalu feel-nya Dia tergolong ringan Jadi Ya sebenarnya sih Kurang lebih sama Kayak mouse-mouse yang ada Di jaman sekarang Yang cukup Exist Kayak mouse-mouse-nya Logitech Mouse-mouse-nya Glorious Itu semuanya Pake Switch Omron Jadi Gue pribadi Nggak ada masalah Sama-sama sekali Dengan Si Switch-nya ini Lalu untuk Scroll-wheel-nya Kedua mouse ini Feel-nya itu Identik Jadi Untuk masalah tactility Juga sama Dia berasa Setiap scroll step-nya Jadi untuk ganti-ganti Senjata segala macam Menurut gue Nggak ada masalah Sama sekali Nah lanjut Untuk koneksinya Si Daksa R2 Tadi udah gue bilang Kalau dia itu Menggunakan Koneksi kabel Ini mana Kabelnya ini Sudah menggunakan Kabel paracord Nanti seperti biasa Akan gue kasih B-rollnya sedikit Kabel paracord Seperti apa Sebenarnya sama aja sih Kayak kabel paracord Yang Sebelumnya sudah Kalian temukan Di mouse-mouse Yang sudah berparacord Nah jadi untuk Si Daksa R2 Wires ini Dia koneksinya Menggunakan Koneksi 2,4 GHz Jadi untuk Wireless-nya Kalian bisa menggunakan Dongle 2,4 GHz Yang sudah di-includekan Sama paket pembeliannya Lalu Sayangnya Disini Nggak ada Compartment Untuk kita bisa Nyimpen Si dongle-nya ini Jadi Kalian simpanlah Si dongle-nya ini Baik-baik Supaya nggak hilang Karena kita nggak bisa nyimpen Dimanapun Gitu Jadi ya Ini agak disayangkan aja Menurut gue Dan selain Si koneksi 2,4 GHz Dia juga Kita juga bisa Menggunakan Kabel Dan untuk kabelnya Dia menggunakan Type-C Jadi bisa kalian colok aja Kayak gini Dan dia juga Kabelnya udah paracord Untuk masalah Kabelnya si Daksa R Pro Wireless ini Jadi Kalau misalnya Kalian mau pakai Misalnya baterainya habis Gitu Kalian bisa Sambil mainin aja Dengan pakai kabel paracord Karena kabelnya udah Paracord Jadi mau kalian pakai Sambil main juga Nggak ada masalah Dan yang enaknya disini adalah Kalau misalkan Baterainya kenapa-napa Atau misalnya kalian Menemukan baterainya Yang lebih awet Kalian bisa Gampang banget Nyambutnya Ini gue kasih lihat aja Ini Jadi Sebenernya tuh Dia tuh sama kayak Tempat pemberatnya Si Daksa R 2 Sama si Daksa R yang biasa Ini gue coba cabut aja Nggak tahu Kenapa enggak Di cam 2 Nah ini Tinggal ditarik aja Sama kayak Si apa Daksa R 2 Nih Tinggal ditarik Terus kabelnya tinggal dicabut Sudah selesai Jadi kalau misalnya Kalian menemukan Baterai yang Gedenya segini Cuma lebih besar Jadi bisa kalian Ganti gitu Lebih gampang juga Lalu buat Mosfit Jadi si Daksa R Pro Wireless ini Menggunakan bentuk Mosfit yang sama Dengan Daksa R yang Kabel Ini kalian bisa lihat sendiri Bentuk dari Mosfitnya Koron lebih seperti ini Dan kita juga tadi Ada dapet Di includekan Sama paket pembeliannya Kalau misalkan Si Mosfitnya ini Udah berasa kasar Atau udah nggak enak Nah jadi untuk Bentuknya si Daksa R Pro Wireless itu Sama kayak yang Di Daksa R Yang kabel Lalu buat Yang Daksa R 2 Dia menggunakan Bentuk sendiri Jadi dia punya Sayangnya disini Menggunakan bentuk sendiri Jadi kalian kalau misalkan Mau beli Third party Kayak Tiger Arc 1 Atau Tiger Arc 2 Itu sayangnya Harusnya bentuk ini Nggak ada gitu Jadi kalian Mau nggak mau Harus mengandalkan Yang ada di paket pembeliannya Atau Kalian harus mengandalkan Rexus yang Gue nggak tau mereka Bakal jual Mosfitnya ini atau nggak Dan untuk bahannya Dia menggunakan bahan PTFE yang sudah Tebel dan juga Rounded Jadi untuk kualitasnya Dia sebenernya udah mirip Sama kayak Si Tiger Arc 2 Jadi untuk Masalah fit disini Gue sudah sangat Apresiasi karena Udah bagus Cuman yang gue Sayangkan adalah Dari bentuknya aja Yang kurang Universal gitu Cuman ya Semoga aja Rexus Kedepannya bisa menjual Si Mosfit ini Sebagai aksesoris Jadi kalau misalkan Mau diganti Jadinya lebih enak Lalu sekarang gue mau Bahas soal sensornya Yang pertama gue mau Bahas dulu Si Darks R2 Nah buat sensornya Dia menggunakan Pixar 3389 Jadi secara Spesifikasi di atas Kertas itu udah Top of the line-nya banget Dia udah punya Acelerasi 50GB Dan juga 400 IPS Jadi untuk masalah tracking akurasi Live of distance Lalu untuk Kalian pake untuk flick Dan aim segala macem Itu gue coba Itu udah gak ada masalah Sama sekali Sama aja kayak Pixar 3389 Yang biasanya kalian temuin Di mouse-mouse lain Lalu untuk live of distance-nya Bisa kalian ganti Via software Jadi kalian bisa Atur-atur aja Sesuai dengan Surface kalian itu Cocoknya kayak gimana Lalu untuk sensor Ini udah bagus Top of the line Gue gak ada masalah sama sekali Lalu lanjut Untuk sensor si DASA Air Pro Wireless Untuk sensornya Dia menggunakan Pixar 3335 Dan sensor 3335 ini Udah Mostly banyak Di sensor-sensor Most gaming wireless Yang udah biasanya kalian temuin Nah buat spesifikasinya Dia udah Punya akselerasi 40GB Dan juga 400 IPS Jadi untuk spesifikasi Dia udah top of the line Sudah gak bisa Kalian bedain lagi Rasanya kayak gimana Mau yang ini atau yang ini Jadi ya Untuk masalah tracking akurasi Lalu untuk flick Segala macem Lalu buat lift off distance Juga udah gak ada masalah Sama sekali Dan Jadi untuk masalah sensor Kalian udah gak perlu Pedulin lagi Karena Udah bagus banget Dan yang perlu kalian pedulin Cuman hanya masalah Apakah tangan kalian Dari segi hand size Dan juga Grip style Bakalan cocok atau enggak Jadi kalian bisa ikutin aja Rekomendasi hand size Dari gue yang tadi itu Dan untuk lift off distance Dia gak bisa kalian setting Karena dia itu otomatis Jadi dia Menyesuaikan dengan Surface apa yang kalian pakai Lalu buat build quality nya Gue mau bahas dulu si Daxa Air Pro Wireless ini Nah untuk build quality nya Si Daxa Air Pro Wireless ini Karena dia disananya bolong-bolong Terus cangkangnya juga bisa dicabut sana sini Jadi Dari segi build quality Memang belum bisa sebaik Si mouse-mouse yang Tidak bolong-bolong Cuman Menurut gue ini adalah hal yang Picky banget Dan menurut gue bukan sebuah hal yang Menentukan Keputusan pembelian kolom menurut gue Karena Buat gue yang penting adalah Mouse nya ringan Dan gue main game M gue bagus Bisa top track Bisa menang Itu adalah hal yang paling penting Jadi untuk masalah build quality Gue pribadi Sebenernya gak memperlukan hal itu Cuman ya Ini hal yang perlu kalian concern Mungkin untuk sebagian orang Lalu buat si Daxa Air 2 ini Di bagian sampingnya Dia build quality nya Menurut gue lebih oke Karena dia gak bolong-bolong juga Cuman untuk di bagian Tengahnya ini Karena ya Sama kayak yang ini Karena dia bisa dicabut colok Jadi gue sangat yakin Bahwa kedepannya Ada kemungkinan dia bakalan Crackling Atau bakalan loose lah Lebih loose Dibandingkan Waktu pertama kali pake Jadi ya Hal itu mungkin Perlukan concern Untuk sebagian orang Cuman kalau untuk gue Masalah build quality ini Sangat minor banget Dan Tidak mempengaruhi Keputusan pembelian gue Karena yang paling penting adalah Mouse nya ringan Untuk M Segala macem Bisa menang Top track Itu adalah yang paling penting Dibandingkan build quality yang Bunyi-bunyi Atau Ya kurang lebih kayak gitu Nah sekarang gue akan bahas Soal kesimpulannya Buat kesimpulannya yang pertama Gue bahas satu dulu Si Daxa R2 Nah untuk harga 500 ribuan Menurut gue ini adalah mouse yang Punya harga yang sangat bagus Mengingat Hal-hal yang udah gue jelasin tadi Kayak fitur-fiturnya bisa cabut colok Jadi kalau kalian bosen bisa ganti Terus fit nya juga udah bagus Terus Untuk sensor performa Dia juga udah gak ada masalah sama sekali Untuk 500 ribu menurut gue Ini adalah mouse yang Cok pokoknya Cuman balik lagi Keputusan pembelian beli mouse itu adalah Ke preferensi grip style Dan juga hand size kalian itu kayak gimana Jadi kalau selama Tangan kalian itu cocok dengan mouse ini Yaudah silahkan gitu Kalian bisa cobain aja Dan Jangan lupa ikutin rekomendasi Hand size dan juga grip style Yang udah gue jelasin tadi di awal Lalu buat si Daxa R Pro Wireless ini Untuk harga 600 ribu Menurut gue juga udah oke Karena dia Basically adalah versi wirelessnya si Daxa R yang biasa gitu Jadi untuk kesimpulannya bisa dibilang Sebenernya sama jaman itu Cuman karena dia harganya Kalau gak salah Seinget gue ini harganya lebih murah Reorder daripada si Daxa R yang biasa Jadi untuk harga 600 ribu Buat gue Ini udah cukup lengkap Cuman balik lagi Ke preferensi grip style Dan juga hand size kalian itu kayak gimana Dan karena kalau ngomongin masalah sensor performa Sekarang udah susah banget dibedain Atau bahkan udah gak bisa dibedain lagi Dan untuk MOSFET juga masih sama Kayak si Daxa R yang biasa Masih menggunakan bentuk yang sama Dan udah PTFE udah rounded juga Lalu untuk performa Udah gak ada masalah juga Karena udah top of the line Spesifikasinya juga udah sangat tinggi Jadi ya Untuk harga 600 ribu Dan juga 500 ribu untuk yang ini Buat gue sih Sangat gampang bagi gue Untuk nge-rekomendasiin kedua MOSFET ini Cuman balik lagi ke Preferensi handses dan juga grip saya kalian Jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas Soal Daxa R2 dan juga Daxa R Pro Wars ini Seperti biasa Kasih tau gimana pendapat kalian Di kolom komentar di bawah Like dan share jika bermanfaat Lalu follow semua sosial media kami Di Facebook dan juga Instagram Dan juga join komendasi kami Di Discord dan juga Lano Pencet Semua linknya ada di deskripsi Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe Gue lalu istri kerengi TKID Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya